Eternal Secret King Season 87 Bab 861, Penghancuran Total Suzy Moe telah lenyap dari posisi aslinya ketika trate hijau penciptaan membunuh wanita dalam riasan. Suara arus air bergema, ketika iblis-iblis dari lembah Silvermoon melihat sekeliling, kelopak matanya bergerak-gerak dan dia ketakutan. Sepasang mata gemetar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas telah muncul tepat di depannya. Secara naluriah, dia ingin berbalik dan lari. Namun, tak lama kemudian, pemandangan tuan muda dari kematian puncak kambing melayang terlintas di benaknya. Wujud aslinya adalah Silvermoon Wolf dan kecepatannya di dalam laut darah pasti akan terpengaruh, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari pengejaran Suzy Moe. Jika dia memilih untuk melarikan diri, tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup dan dia pasti akan mengikuti jejak tuan muda dari puncak kambing melayang. Aku harus memberikan yang terbaik. Iblis-iblis Suzy Moe meraum dan menerjang Suzy Moe dengan cakarnya yang tajam. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengunyah leher Suzy Moe. Dia tahu peluangnya untuk menang melawan Suzy Moe dalam pertempuran jarak dekat sangat tipis mengingat kekuatannya. Satu-satunya harapannya adalah agar pria berjubah perak dan iblis-iblis lain dari puncak kambing melayang di samping untuk menyerang pada saat yang sama dan menahan Suzy Moe kembali. Namun, harapannya pupus. Sebelumnya, ada enam iblis-iblis. Namun, dalam sekejap mata, tiga orang tewas. Jika itu adalah orang lain, mereka akan tercengang dengan cara yang luar biasa juga. Pria berjubah perak dan iblis-iblis dari puncak kambing melayang adalah ranah budidaya utama di atas Suzy Moe. Namun, pada saat itu, ada sedikit keraguan di kedua mata mereka. Haruskah mereka maju atau mundur? Momen keraguan itu sudah cukup untuk menyatakan kematian iblis-iblis ini dari lembah Silver Moon. Kamu pasti punya keinginan mati. Suzy Moe tidak mengelak atau menghindar dan melangkah maju. Dengan kecepatan kilat, dia meraih rahang bawah Silver Moon Wolf di hadapannya. Seberapa kuat fisik Suzy Moe. Silver Moon Wolf sama sekali tidak bisa menutup mulutnya. Cakar serigala menggaruk dada Suzy Moe dan merobek jubah hijau Suzy Moe. Namun, suara logam bisa terdengar dan percikan terbang kemana-mana. Mata Silver Moon Wolf membelalak tak percaya saat dia memelototi dada Suzy Moe. Ada sisik merah yang terlihat samar-samar. Suzy Moe mendengus dengan dingin dan mengedarkan kidarahnya. Pembuluh darah hijau muncul di lengannya dan dagingnya mengembang saat dia mengerahkan kekuatan. Sing! Suzy Moe mencabik-cabik Silver Moon Wolf menjadi dua bagian mulutnya. Roh esensi melarikan diri dengan tergesa-gesa di dalam kabut darah. Suzy Moe menangkap dan menghancurkannya dengan satu tamparan sebelum berhasil melarikan diri jauh dan binasa di laut darah. Lari! Iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan pria berjubah perak tidak lagi ragu-ragu. Keduanya berbalik untuk melarikan diri ke arah yang berbeda dengan ekspresi yang sangat pucat. Selama mereka bisa melarikan diri dari laut darah dan menumpahkan kacang pada semua yang terjadi di dalam, Moe pasti akan mati dan tidak ada yang bisa melindunginya. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Suara Suzy Moe bergema di belakang mereka berdua dengan cara yang dingin. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang sedang berenang dengan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga. Tanpa peringatan apapun, dia merasakan rasa bahaya yang tajam menembus punggungnya. Secara naluria, dia melihat ke bawah. Suzy Moe tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mendekati pria berjubah perak itu seperti lintah. Bagaimana bisa? Sebuah pertanyaan terlintas di benak iblis-iblis dari puncak kambing melayang. Karena Suzy Moe tidak mengejarnya, dari mana sensasi bahaya itu berasal? Mungkinkah itu imajinasinya? Dalam kebingungannya, Suzy Moe yang sedang memburu pria berjubah perak itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke atas. Saat berikutnya, iblis-iblis dari penglihatan puncak kambing melayang dipenuhi dengan kilau yang sangat memukau. Seolah-olah matahari yang terik menyala di mata Suzy Moe. Itu menerangi kedalaman laut darah sejenak. Kolom cahaya yang membakar merobek laut darah dan menembak ke arah iblis-iblis dari kepala puncak kambing melayang secara instan dengan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah teknik visual. Pikiran itu terlintas dalam pikiran iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan dia hanya punya cukup waktu untuk sedikit memiringkan kepalanya. Namun, kolom cahaya itu menghancurkan separuh kepalanya yang lain. Roh esensinya tidak bisa bertahan melawan fokus mata iluminasi. Seketika, itu hancur menjadi abu. Jauh dari sana, iblis-iblis gunung api emas dan lemba awan vermilion yang awalnya tidak terlibat dalam pertarungan merasa menggigil di punggung mereka saat ini dan pecah dengan gemetar. Dalam sedikit lebih dari sepuluh napas, lima iblis-iblis terkubur di kedalaman laut darah yang tak berdasar itu. Di dataran-datar. Meskipun iblis berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka menyaksikan laut darah dengan tajam. Sejak pusaran raksasa yang perkasa menghilang, laut darah tidak damai. Tak satupun dari mereka tahu apa yang terjadi di bawah. Namun, permukaan laut bergelombang dengan gelombang yang menghantam pantai dari waktu ke waktu. Tujuh tuan besar berdiri di udara dan melihat ke laut darah seolah-olah mereka ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan ekspresi keratua itu sedikit serius. Lebih dari sepuluh napas kemudian, gelombang di permukaan laut meredah. Tak lama kemudian, laut darah menjadi damai kembali. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketenangan menyebabkan ketegangan di udara meningkat. Ketenangan itu menyerupai ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, kepala serigala muncul di permukaan laut darah. Itu adalah pria berjubah perak. Itu adalah penguasa wilayah lembah Silvermoon nomor satu. Semua iblis memiliki tatapan tajam dan langsung mengenali identitas kepala serigala itu. Wajah kepala serigala dipenuhi dengan ketidakberdayaan, kecemasan, ketakutan, dan kengerian. Menyimpan. Kepala pria berjubah perak itu hampir tidak terlihat dan dia berhasil meneriakan satu kata. Namun, segera setelah itu, di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok pria berjubah perak itu jatuh seolah-olah dia diseret ke laut darah oleh suatu kekuatan. Tuhan dari lembah Silvermoon menyempitkan pandangannya dengan ekspresi gugup, tinjunya digenggam erat dan bahkan lengannya sedikit gemetar. Semua setan gempar. Laut darah bisa memblokir kesadaran roh dan semua suara. Hanya pada saat itulah iblis benar-benar yakin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di dalam laut darah. Apa yang bisa membuat pria berjubah perak begitu ketakutan? Saat pikiran itu terlintas di benak iblis, permukaan laut terbuka sekali lagi dan roh esensi melarikan diri, seperti roh esensi pria berjubah perak itu. Tuhan lembah Silvermoon sangat senang dan menghela nafas lega. Pelarian dari esensi spirit setidaknya bisa memastikan kelangsungan hidup seseorang. Namun, jantungnya berdetak kencang sebelum bisa tenang. Sebelum roh esensi pria berjubah perak itu bisa melarikan diri jauh setelah pecah dari permukaan laut, air bergolak dan tangan darah raksasa mengulurkan tangan dan meraup. Uff! Tangan darah raksasa itu meraih esensi spirit pria berjubah perak itu dan menghancurkannya dengan satu remasan. Swoosh! Tangan darah raksasa menyebar menjadi darah dan kembali ke laut darah. Semua iblis tercengang. Tidak ada yang menyangka pria berjubah perak yang akan melarikan diri itu mati tepat di depan semua orang, dia tidak bisa menghindari kematiannya pada akhirnya. Ekspresi Tuhan dari lembah Silvermoon membeku. Dia bukan satu-satunya, enam Tuhan lainnya tidak bisa bereaksi juga. Semuanya terjadi terlalu cepat. Siapa yang bisa mengira pria berjubah perak yang melarikan diri dari laut darah akan dimakan olehnya sekali lagi? Seketika, pertanyaan memenuhi pikiran iblis yang hadir. Siapa yang menyeret pria berjubah perak itu? Tangan darah raksasa apa itu? Selain dia, bagaimana kabar sembilan iblis-iblis lainnya di laut darah? Bab 862, Pertarungan para Tuhan Keheningan mematikan menyelimuti sekitar laut darah. Bahkan ketujuh Tuhan memiliki ekspresi suram saat mereka berdiri di udara dan melihat ke laut darah, tidak ada dari mereka yang berani melakukan sesuatu yang sembrono. Pada saat itu, mereka tidak bisa tidak mengingat beberapa legenda yang berkaitan dengan laut darah seribu tahun. Tiba-tiba, permukaan laut runtuh dan berputar perlahan. Tak lama kemudian, pusaran raksasa terbentuk. Pusaran yang menghilang sebelumnya telah muncul kembali. Sekarang pria berjubah perak itu mati dan nasib orang lain tidak diketahui, siapa yang menciptakan pusaran raksasa ini. Laut darah melonjak dengan gelombang pasang yang mengamuk dan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah sebuah langit kuno di kedalaman laut darah sedang bangkit. Kerubah kecil bergumam pelan dengan ekspresi khawatir, apakah dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Roh Harimau menjawab, pertama memiliki kehidupan yang sulit. Tak satupun dari iblis-iblis itu yang bisa mengancamnya. Petik 2 Monyet berkata dalam-dalam, aku menduga bahkan mungkin pusaran raksasa ini diciptakan olehnya. Saat itu, tiga sosok terbang dari laut darah. Setan-setan itu ketakutan dan berbalik untuk melihat. Itu iblis-iblis gunung api emas. Itu adalah dua iblis-iblis lembah awan Vermilion. Semua iblis berseru. Khawatir situasi yang sama dari sebelumnya mungkin terjadi sekali lagi, Overlord of Golden Flames Mountain dan Vermilion Cloud Valley bereaksi sangat cepat dan tegas, keduanya mengulurkan tangan untuk menarik ketiga sosok itu kembali secara instan. Namun, tangan darah raksasa dari sebelumnya tidak muncul kembali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di bawah? Sebelum Tuan Gunung Api Emas bisa bertanya, Tuan dari lembah Silver Moon dan puncak kambing melayang sudah mendekat dengan tatapan tajam dan ekspresi tegas di wajah mereka. Mati! Mereka semua mati! Petik 2 Seolah-olah dia telah menerima kejutan besar, mata iblis jahat lembah awan Vermilion dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas meskipun dia sudah meninggalkan laut darah. Mati! Tuan dari puncak kambing yang melayang bertanya dengan keras, Siapa yang mati? Buatlah dirimu jelas! Petik 2 Iblis-iblis dari lembah awan Vermilion bergidik dari teriakan dan tidak bisa berbicara sama sekali. Iblis-iblis lainnya dari lembah awan Vermilion disamping menenangkan dirinya secara bertahap dan menelan ludah. Tidak lama setelah berkultivasi di laut darah, Tuan muda dari puncak kambing melayang, penguasa wilayah lembah Silvermoon nomor 1 dan 4 iblis-iblis lainnya menyerang Mo untuk memperebutkan sumber daya. Namun, Iblis-iblis itu berhenti sebentar dan menarik nafas dalam-dalam. Namun, 6 dari mereka semua dibunuh oleh Mo dan sekarang sudah mati. Ah! Serangkaian seruan bisa terdengar dari iblis. Mereka sangat khawatir. 6 iblis mengepung seseorang tetapi semuanya berakhir dengan kematian roh esensi mereka. Itu memang hasil yang cukup tragis. Kalau begitu, pusaran raksasa di depan mereka seharusnya adalah perbuatan Mo. Tuan lembah awan Vermilion menghela nafas lega. Untungnya, dia menginstruksikan dua bawahan iblis-iblisnya untuk menghindari pertarungan apapun yang terjadi di dalam laut darah. Bagaimana mungkin? The Overlord of Levitating Goatpik mengertakan giginya dengan ekspresi baja dan mengeram kata demi kata, lihatlah alam budidaya dan kekuatan tempur mereka berenam. Jika mereka menggunakan skill rahasia esensi spirit mereka pada saat yang sama, bagaimana bisa orang rendahan itu bertahan? Petik 2 Tiga iblis-iblis yang melarikan diri dari laut darah tetap diam. Kenyataannya, memang benar bahwa enam skill rahasia esensi spirit tidak berhasil melukai Susimo. Keratua itu merasa lega. Tuan Gunung Api Emas merasa lega dan dia terkekeh. Jadi, beberapa orang mencoba untuk pergi ke Uol dan kembali dicukur. Betapa pantas. Petik 2 The Overlord of Levitating Goatpik, Silver Moon Valley, Towsan Snake Island dan Confusion Mist Swamp memiliki ekspresi suram dan tata pandingin. Kerugian bagi mereka kali ini terlalu besar. Beberapa iblis-iblis yang memasuki laut darah memiliki potensi besar dan bahkan mungkin telah menerobos menjadi iblis-iblis tingkat tinggi dalam seribu tahun ke depan. Namun, mereka berenam terkubur di laut darah sekarang. Dia harus membayar dengan nyawanya. The Overlord of Levitating Goatpik berkata dengan suara dingin dan mematikan. Betul sekali. Suara Overlord of Confusion Mist Swamp adalah suara metalik. Iblis ini sangat kejam dan sama sekali tidak mempedulikan kita. Tidak ada yang bisa melindunginya hari ini. Petik 2 Fufu Tiba-tiba, keratua itu tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seluruh situasi telah dijelaskan dengan baik. Bawahan Anda adalah orang-orang yang menyerang lebih dulu dan akhirnya dibunuh karena mereka terlalu lemah. Jadi, apa yang Anda maksud dengan kejam jika itu masalahnya? Petik 2 Berkelahi dan membunuh dilarang di dalam laut darah. Namun, bawahan Anda berani bergerak. Apakah mereka menghormati aturan lembah seribu iblis? Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya? Petik 2 Nada suara keratua itu menjadi semakin tajam. Kedua alis putihnya yang panjang berkibar. Meskipun dia tampak tua, dia memancarkan dominasi yang tidak bisa diabaikan. Pasti ada alasan mengapa mereka menyerang. Tuan dari lembah Silvermoon berkata dalam-dalam, saya tidak tahu teknik kultivasi apa yang dilepaskan iblis atau harta yang dia miliki untuk membuat keributan yang begitu besar. Bagaimana iblis-iblis lainnya akan berkultivasi ketika dia menyerap energi laut darah dengan begitu berani. Petik 2 Karena dia ingin mendapatkan keuntungan dari semuanya sendirian, dia pantas untuk dibulatkan oleh iblis lain. Hahaha. Pada saat itu, Tuan Gunung Api Emas tidak bisa menahan tawa. Jelas, sedikit dari kalian adalah orang-orang yang merencanakan di belakang layar untuk enam junior itu untuk merebut energi laut darah. Tapi sekarang, kau lah yang menelpon busuk. Petik 2 Tidak peduli apapun, iblis itu harus mati hari ini. Tatapan Tuan dari puncak kambing melayang berkedip dengan ekspresi keyakinan. Hah. Aura keratua itu meningkat tanpa henti saat dia berkata dengan lambat, siapapun yang menyentuhnya akan menjadi musuhku. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan dan berusaha sekuat tenaga hari ini. Petik 2 Monyet tua, kamu tidak bisa melindunginya. Tuan Lembah Silvermoon berbalik perlahan. Setidaknya ada empat Tuan di pihak mereka. Bagaimana jika saya termasuk? Tuan Gunung Api Emas menonjol. Tuan Pulau Seribu Ular tersenyum lembut dengan sikap acuh-ta'acuh. Hanya ada kalian berdua bahkan jika kamu termasuk. Beberapa Tuan melirik ke samping pada waktu yang hampir bersamaan. Tuan dari Lembah Awan Vermillion menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan pipinya yang gemuk bergetar. Itu bukan urusanku. Kalian bisa bertarung sesuka kalian. Petik 2 Dia telah menonton dengan dingin di pinggir lapangan sepanjang waktu dan telah lama mengenali taruhannya. Di sisi puncak kambing melayang dan lembah Silvermoon, selain balas dendam, alasan yang lebih besar mengapa mereka ingin membunuh Susimo adalah karena mereka melihatnya sebagai ancaman. Ini adalah iblis-iblis tingkat rendah yang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Jika mereka tidak membunuhnya saat dia lemah, mereka pasti akan binasa di masa depan. Selain itu, beberapa Tuan yang tahu bahwa mungkin ada harta berharga yang dimiliki Susimo. Di samping segalanya, tubuh fisiknya sendiri adalah harta yang tak tertandingi. Tentu saja, dengan keratua dan penguasa gunung api emas di jalan, sangat sulit bagi penguasa puncak kambing melayang dan wilayah lain untuk membunuh Susimo. The Overlord of Vermilion Cloud Valley memilih untuk berdiri di pinggir lapangan. Paling tidak, dia tidak akan menjadi sasaran tidak peduli pihak mana yang menang. Tuan dari puncak kambing yang melayang berkata perlahan, Monyet tua, serahkan nyawa iblis itu kepadaku dan aku bisa memberimu kompensasi dengan senjata Daul Lord Dharmic tingkat sempurna. Setan-setan itu semua terguncang. Bahkan di dunia kultifasi, senjata Daul Lord Dharmic tingkat sempurna sangat langka, apalagi di dunia iblis di mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang penyempurnaan senjata. Keratua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu memberiku harta Dharma, nilainya lebih rendah dari nyawanya, apalagi senjata Daul Lord Dharmic. Karena itu masalahnya, besiaplah untuk mati bersamanya. Dengan mengatakan itu, Tuan puncak kambing yang melayang tiba-tiba menyerang. Dia membuka mulutnya dan meludahkan dua tombak, mengarahkannya ke kepala keratua itu. Saat Overlord of Levitating Goat Peak bergerak, Overlord of Silvermoon Valley, Tau San Snake Island dan Confusion Mist Swamp membuat gerakan mereka juga. Pertarungan antara Tuan besar telah pecah. Bab 863, Bahaya. Setelah seseorang menjadi Tuan, mereka akan mendapatkan banyak bawahan iblis-iblis dan wilayah yang luas. Pada level dan status mereka, mereka hampir tidak akan pernah bertarung kecuali ada perseteruan yang tak terselesaikan. Siapa yang mengira bahwa titik pemicu pertarungan antara Tuan adalah iblis-iblis tingkat rendah? Enyahlah. Keratua itu meraung dan ki darahnya bergemuruh. Dia mengayunkan tinjunya seperti sepasang palu batu kedua tombak yang datang. Dentang. The Overlord of Levitating Goat Peak bergidik dan telapak tangannya terasa mati rasa, dia hampir kehilangan cengkeraman tombaknya dan tombak itu hampir terbang. Seberapa kuat? The Overlord of Levitating Goat Peak merasakan jantungnya berdetak kencang. Pada saat yang sama, keratua itu menyapu pinggangnya dan mengambil sepasang dumbel batu yang berbentuk seperti gembok kuno, melambai-lambaikannya. Dentang. 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 The Overlord of Silvermoon Valley melepaskan pedangnya, Overlord of Towsan Snake Island melepaskan Katarsnya dan Overlord of Confusion Mist Swamp melepaskan tombak emas gelapnya, semuanya melanda dan bunga api beterbangan kemana-mana. Meskipun itu satu lawan empat, keratua itu tidak dirugikan dengan senjata Dharma takdirnya. Gunuh dia. Tuan Lembah Silvermoon berteriak dan melambaikan tangannya. Semua iblis-iblis tingkat tinggi dari puncak kambing melayang, lembah Silvermoon, pulau seribu ular, dan rawa kabut kebingungan menyerbu, ada lebih dari seratus dari mereka. Namun, ada kurang dari tiga puluh iblis-iblis tingkat tinggi di sisi api Chatter Ridge dan gunung api emas. Satu sisi memiliki beberapa kali lebih banyak iblis-iblis tingkat tinggi daripada yang lain. Kalian, hati-hati. Yuan Linger memelototi monyet dan menginstruksikan sebelum menyerbu ke udara untuk melawan iblis-iblis tingkat tinggi di sisi lain. Di udara, iblis-iblis tingkat tinggi berkumpul untuk bertarung. Itu juga merupakan kekacauan di dataran-datar. Banyak iblis yang memanfaatkan kekacauan untuk merampok orang lain. Dengan awan soliter di sisi mereka, monyet dan yang lainnya dapat melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan surgawi bawaan. Kekuatan surgawi. Vitalitas batin. Sprin. Pembuangan darah. Di udara, banyak iblis-iblis tingkat tinggi kembali ke bentuk aslinya dan kekuatan luar biasa yang luar biasa meledak dari tubuh mereka sementara kekuatan dewa menyebar kemana-mana. Seluruh dunia bergetar. Tidak seperti pembudidaya manusia, iblis dapat mulai memahami kekuatan surgawi saat mereka menjadi iblis-iblis tingkat tinggi. Semakin dalam kultivasi mereka, semakin kuat kekuatan surgawi. Kebanyakan iblis-iblis hanya bisa mewarisi satu kekuatan surgawi. Beberapa iblis-iblis langka bisa mewarisi dua kekuatan surgawi. Mereka yang bisa mewarisi tiga kekuatan surgawi hampir merupakan makhluk hidup terkuat dan paling menakutkan di dunia. Seperti sembilan ras primordial. Kekuatan surgawi dilepaskan dalam pertempuran besar-besaran di udara. Ini berarti bahwa kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga tanpa menguji air. Iblis-iblis tingkat tinggi di sisi rawa kabut kebingungan menyerbu ke depan, ingin menghadapi keratua itu secara langsung dengan kekuatan sucinya. Mati. Keratua itu marah dan dihancurkan dengan gembok batunya, menghancurkan iblis-iblis itu ke dalam lumpur, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Meskipun keratua itu sudah tua dengan alis putih berkibar, setiap gerakan yang dia lakukan melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan. Martabat seorang tuan tidak bisa ditantang. Meskipun mereka berasal dari alam budidaya yang sama, semua iblis-iblis tingkat tinggi pasti akan terlempar ke belakang jika mereka mencoba untuk menghadapi keratua itu secara langsung. Akan beruntung jika mereka bisa keluar dengan luka parah dan setegup darah. Jika tidak, hasil normalnya adalah kematian instan. Selama periode singkat ini, sudah ada hampir sepuluh iblis-iblis tingkat tinggi yang mati di tangan keratua itu. Darah mewarnai langit merah. Hanya tuan dari puncak kambing yang melayang, lembah silver moon, pulau seribu ular, dan rawa kabut kebingungan yang bisa berdiri melawan keratua itu. Hahaha, luar biasa. Petik 2 The Overlord of Golden Flames Mountain melambaikan tombak tiga cabang raksasa hitamnya yang bersimbah darah dan tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, kamu benar-benar sesuatu. The Overlord of Levitating Goat Peak, Silver Moon Valley, Towsan Snacky Island, dan Confusion Mist Swamp saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka menyadari sesuatu. Semuanya meremehkan kekuatan tempur keratua itu. Keratua ini yang tampak seperti di usia senja masih merupakan tuan yang paling menakutkan di antara ketujuh dari mereka. Bahkan keempat tuan merasa cemas saat melihat iblis-iblis tingkat tinggi mereka binasa satu demi satu. Kerugiannya terlalu besar. Apakah layak untuk menderita kerugian besar hanya demi iblis-iblis level rendah? The Overlord of Levitating Goat Peak melirik laut darah di bawahnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Tujuan dari pertempuran ini bukanlah untuk membunuh pihak lain dalam pertarungan tersebut. Tujuan dari pertempuran ini adalah iblis-iblis di laut darah. Kalian, masuklah ke dalam blutsi untuk menangkap makhluk rendahan itu hidup-hidup. Tuan dari puncak kambing melayang segera mengubah strategi dan memerintahkan tujuh bawahan iblis tingkat tinggi untuk memasuki laut darah dan menangkap Su Simo hidup-hidup. Aku akan melihat siapa yang bisa masuk. Bulu keratua itu sudah diwarnai merah saat dia berdiri di depan laut darah dengan aura pembunuh, memegang sepasang gembok batu berlumuran darah. Monyet tua, aku tidak perlu mengalahkanmu. Yang harus saya lakukan adalah menjebak anda di sini untuk saat ini. Petik 2 Dengan satu pemikiran dari tuan puncak kambing yang melayang, sangkar seukuran telapak tangan terbang keluar dari tas penyimpanannya. Itu meluas dengan angin dan menelan keratua. Sangkar itu berwarna putih keabu-abuan dan terbuat dari tulang iblis-iblis tak dikenal, mengeluarkan aura dingin dan menyeramkan. Hem, keratua itu sedikit mengernyit dan tidak berani ceroboh. Meskipun gembok batu dipelukannya masing-masing seberat lima ton, dia sangat gesit dan melesat dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempatnya dan pergi ke sisi lain. Hati-hati! Tuan Gunung Api Emas berteriak. Jantung keratua itu berdetak kencang. Saat dia mendarat, sepasang telapak tangan tulang putih mengerikan meledak dari lumpur di bawah dan mencengkram pergelangan kakinya. Itu adalah seni iblis dari penguasa puncak kambing melayang. Seketika, tulang telapak tangan meninggalkan 10 sidik jari di pergelangan kaki keratua itu dan area di sekitarnya berubah menjadi hitam keungguan dengan cara yang menyeramkan. Pecah! Keratua itu berdiri di tanah dan kidarahnya bergemuruh. Tubuhnya mengembang saat kidarah di sekitar pergelangan kakinya bergemuruh dan dagingnya membengkak, kekuatan yang luar biasa menghancurkan tulang telapak tangannya secara instan. Warna hitam keungguan di sekitar pergelangan kaki berangsur-angsur memudar. Meskipun keratua berhasil menghilangkan seni iblis, sangkar tulang di udara telah turun dan menjebaknya di dalam. Hancurkan! Keratua itu berteriak dan menggunakan gembok batunya untuk melepaskan kekuatan sucinya. Kekuatan di dalam tubuhnya meledak dan menghantam beberapa tulang di depannya dengan keras. Sangkar tulang bergetar dan tulang-tulangnya bergetar seolah-olah akan hancur. Ekspresi overload dari Levita Tingoatpik berubah saat dia berteriak dengan tergesa-gesa, Teman-teman, tolong aku! Monyet tua ini terlalu kuat! Petik 2. Baik! Tuan dari lembah Silvermoon dan dua wilayah lainnya setuju dan melepaskan aliran kesadaran roh ke dalam sangkar tulang. Gembok batu milik keratua itu kembali hancur. Namun, kali ini, sangkar tulang bersinar terang dan mengusir keratua itu, menyebabkan dia menabrak tulang sangkar tulang di belakang sebelum meluncur ke bawah. Keratua itu berdiri dan maju lagi. Namun, dia ditolak sekali lagi. Sangkar tulang ini adalah kartu truf dari Overlord of Levita Tingoatpik. Meskipun tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, sangat sulit bagi mereka yang terjebak di dalam untuk keluar. Lebih jauh lagi, saat ini, itu setara dengan pertarungan antara keratua dan empat tuan lainnya. Di sisi lain, tuan gunung api emas juga dikelilingi oleh banyak iblis-iblis tingkat tinggi dan tidak bisa membebaskan diri. Tujuh iblis-iblis tingkat tinggi pecah dan dengan kecepatan kilat, melompat ke pusaran raksasa di laut darah dan menghilang. Fluktuasi kekuatan Dharma yang disebabkan oleh tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang melompat ke laut darah begitu kuat bahkan pusaran raksasa terpaksa berhenti. Laut darah menjadi damai sekali lagi. Saat melihat itu, iblis-iblis itu meratap di dalam hati, Mo sudah binasa. Dua alam budidaya utama terpisah, bahkan satu iblis-iblis tingkat tinggi bisa membunuh Mo, apalagi tujuh. Bab 864, Dao dari Iblis Di luar laut darah, pertempuran besar terjadi. Suzi Mo yang berada di dalam laut darah tidak lebih bijak. Meskipun durasinya tidak lama, sutra iblis pemurnian darah sangat mendominasi. Dengan teknik iblis itu, dia sudah menyerap sebagian besar energi dalam laut darah seribu tahun. Setelah terobosan dari roh yin berambut merah, roh esensi berambut hitam juga telah menerobos ke jiwa baru lahir tahap akhir. Aliran energi yang terus-menerus melonjak ke tubuh Suzi Mo, melembutkan tubuhnya dan menyempurnakan roh esensinya. Di bawah baptisan energi itu, tubuhnya menjadi lebih kuat. Karena kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Jumlah energi yang cukup untuk menyediakan 10 iblis-iblis tingkat menengah sekarang diserap oleh Suzi Mo seluruhnya. Efek ini bisa mengejutkan seluruh dunia. Suzi Mo mengeluarkan geraman yang dalam dan dagingnya terus mengembang. Sosoknya tumbuh pesat dengan kecepatan yang tidak terkendali juga. 10 kaki. 20 kaki. Tak lama kemudian, tingginya 50 kaki. Selanjutnya, pertumbuhannya sepertinya tidak akan berhenti. Jika ada orang di dalam laut darah, mereka akan terkejut mengetahui bahwa kulit Suzi Mo telah terbelah, itu tampak mengerikan dengan bekas luka darah yang pekat. Seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja. Kenyataannya, beruntung Suzi Mo adalah orang yang ada di posisi ini. Jika itu orang lain, mereka akan meledak jika mereka berani menyerap semua energi laut darah dalam waktu sesingkat itu. Garis keturunannya bergejolak dan kemampuan regenerasinya yang kuat menyembuhkan luka di tubuhnya secara terus-menerus. Sebelum dia sembuh total, lukanya pecah lagi. Saat sosoknya tumbuh, lebih banyak luka terbuka di tubuh menakutkan dan berotot itu. Dia diliputi rasa sakit yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda penderitaan di mata Suzi Mo. Sebaliknya, ada ekspresi kegembiraan yang menyeramkan. Puncak dari Naschen Sol tahap akhir. Dengan augmentasi dari energi murni dalam jumlah besar, ranah kultivasinya meledak dan dalam waktu singkat, dia sudah berada di ranah jiwa baru lahir tahap akhir. Sepertinya tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Perasaan kendali luar biasa dan memabukkan. Alasan mengapa banyak teknik iblis disebut teknik iblis adalah karena metode mereka sangat brutal dan seringkali, orang yang mengolahnya akan menerima kekuatan besar dalam waktu singkat. Peningkatan kekuatan juga akan meningkatkan ketergantungan pembudidaya pada teknik iblis. Jika yayasannya tidak kokoh, sifatnya juga akan berubah. Dia akan menjadi kejam, haus darah dan menggunakan cara-cara yang tercelah. Pada akhirnya, dia akan tenggelam dalam dao para iblis sepenuhnya. Pada saat itu, Suzimo menunjukkan tanda-tanda tenggelam ke dalam dao para iblis. Sutra iblis pemurnian darah mendominasi dan menyeramkan. Suzimo selalu menolaknya dari lubuk hatinya. Itulah alasan mengapa dia tidak memilih untuk menggunakannya hampir sepanjang waktu. Namun, setelah dia membunuh iblis-iblis dari puncak kambing melayang dan lima lainnya, Suzimo menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Tidak akan lama sebelum Tuan Puncak Kambing melayang dan yang lainnya mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam laut darah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan sutra iblis pemurnian darah jika dia ingin menyerap semua energi laut darah dalam waktu singkat. Seperti yang dia harapkan, dengan kekuatan penyerapan sutra iblis pemurnian darah, dia telah menyerap setidaknya 80 persen energi laut darah. Karena budidayanya melonjak dengan cepat juga. Jika dia telah berkultivasi secara normal, itu akan membutuhkan upaya puluhan tahun untuk mencapai puncak jiwa baru lahir tahap akhir dari jiwa baru lahir tahap akhir. Namun, dengan dorongan sutra iblis pemurnian darah, Suzimo sudah berada di dunia ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini adalah teror teknik iblis. Tanpa sadar, Suzimo menamparkan bibirnya dan sosoknya yang besar berdiri tegak di dalam laut darah. Matanya merah dan dia menyerupai iblis yang baru saja keluar dari neraka. Itu terlalu luar biasa. Faktanya, pikiran melintas di benaknya satu demi satu. Dia ingin keluar dari laut darah dan membunuh semua makhluk hidup untuk melahap garis keturunan mereka sepenuhnya. Selama dia bisa memurnikan darah segar yang cukup, dia bisa mencapai terobosan dalam waktu singkat dan menjadi pembalikan kekosongan atau bahkan karakteristik Dharma. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi jalannya. Dunia ini juga tidak bisa menahannya. Dengan itu, dia akan bisa mengejar Daiyue dalam kecepatan tercepat dan bahkan bisa bertemu dengannya. Eh, bagaimana rasanya garis keturunan Daiyue? Suzimo tersentak dari kebodohannya saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dia merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri tegak. Meskipun dia berada di dalam laut darah, dia basah kuyup oleh keringat dingin karena ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana bisa? Bagaimana saya bisa memiliki pikiran seperti itu? Mata Suzimo membelalak karena teror, dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun dia memiliki keinginan yang sama untuk darah ketika dia merilis Sutra Iblis Pemurnian Darah di masa lalu, Daoh Hartnya tidak pernah goyah. Dia adalah seseorang yang mewarisi esensi dari sekte abadi dan Buddha serta mengembangkan teknik kultivasi tingkat atas mereka. Dia bahkan telah mempelajari agama Buddha di dasar lembah penguburan naga selama 20 tahun dan akhirnya memutuskan keterikatannya pada alam fana. Meskipun Sutra Iblis Pemurnian Darah mendominasi, itu tidak cukup untuk menodainya. Namun, jika pikiran menakutkan untuk melukai Daiyue tidak terlintas dalam pikirannya sebelumnya, dia mungkin tidak tersadar dari pingsannya. Faktanya, ada kemungkinan dia akan jatuh ke dalam Daoh para Iblis selamanya, tidak bisa merangkak keluar lagi. Su Zimo merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Sanskrit bergema di benaknya. Esens spirit berambut hitam mengambil posisi lotus di creation green lotus dengan tatapan menunduk. Dia menyanyikan sutra Buddha seperti Biksu tua dan memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Di dalam kesadarannya, ada sinar cahaya gemerlap yang memenuhi seluruh tempat dengan cara yang menyilaukan. Ki Abadi berlimpah dan lampu Buddha menyebar. Di bawah Gemabah Sasan Sekerta yang kuat, kilatan darah di mata Su Zimo berangsur-angsur memudar dan pikirannya kembali jernih sekali lagi. Su Zimo menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip. Sebelumnya, apakah dia berubah karena dia telah merilis Sutra Iblis Pemurnian Darah terlalu sering dan semuanya terakumulasi sampai saat ini? Apakah Daoh Hartnya goyah karena ranah kultifasinya telah meningkat terlalu cepat? Atau apakah itu karena alasan lain? Su Zimo menunduk sedikit dan melihat laut darah yang mengerikan dan tak berdasar di bawahnya. Tiba-tiba, wajah manusia berwarna darah melintas di matanya sekali lagi. Wajahnya tampak seperti sedang tersenyum padanya. Aura menyeramkan dan menakutkan yang bisa membuat tulang punggung seseorang menggigil menyebar ke seluruh laut darah. Su Zimo mengangkat bahu. Tiba-tiba, dia mendengar aktivitas yang datang dari permukaan laut. Gedebuk, gedebuk. Setelah suara percikan, tujuh sosok terjun ke laut darah. Mereka memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi dan melesat ke arahnya. Ini adalah, iblis-iblis tingkat tinggi. Su Zimo merasakannya dan khawatir. Dia bisa melihatnya dengan jelas, tujuh iblis-iblis tingkat tinggi seharusnya berasal dari puncak kambing melayang, tidak satupun dari mereka berasal dari Ape Chatter Ridge atau Golden Flames Mountain. Ini besar. Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk menyadari bahwa sesuatu yang masif pasti telah terjadi di luar laut darah. Apa yang harus dia lakukan? Pikiran Su Zimo berputar ketika ketujuh sosok itu mendekat dengan cepat. Meskipun dia memiliki banyak kartu truth, dia hampir tidak memiliki apapun yang dapat menjadi ancaman yang tepat bagi iblis-iblis level tinggi. Meskipun Baren of the Mystic Classic dari Twelve Demon King of the Great Wilderness dapat mempengaruhi iblis-iblis tingkat tinggi, itu tidak terlalu penting. Dia hanya memahami puncak gunung es untuk Baren dan belum menyadari esensi sebenarnya. Bahkan jika dia melepaskannya melawan iblis-iblis tingkat tinggi dari jarak dekat, dia hanya akan mengurangi rentang hidup mereka dengan kecepatan 100 tahun per nafas. Untuk iblis-iblis tingkat tinggi yang rentang hidupnya mencapai 10.000 tahun, 100 nafas per nafas bukanlah apa-apa. Namun, iblis-iblis tingkat tinggi ini bisa membunuhnya 10 kali dalam satu nafas. Bab 865, Gelembung di Laut Darah. Melarikan diri. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Perbedaan kekuatan antara dua alam kultivasi sangat besar. Teknik melarikan diri biasa tidak akan berguna melawan pengejaran iblis-iblis tingkat tinggi, dia hanya bisa bertahan jika dia melepaskan blood escape. Saat itu, Su Zemo menyapu pandangannya dan melihat gambar yang meresahkan. Satu demi satu, gelembung raksasa muncul dari kedalaman laut darah. Seolah-olah makhluk hidup bersembunyi di kedalaman laut yang gelap dan baru saja menghembuskan nafas. Meskipun tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut melihatnya juga, tidak satupun dari mereka yang mengingatnya. Ketujuh dari mereka mengelilingi Su Zemo di tengah tanpa ekspresi dengan tatapan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Gelembung raksasa yang muncul dari dasar laut melayang. Beberapa dari mereka melewati Su Zemo tetapi beberapa dari mereka menelan tujuh iblis-iblis. Ketujuh dari mereka tidak siap. Atau lebih tepatnya, tidak ada dari mereka yang melihat kebutuhan untuk merasa terlindungi dari gelembung udara. Perasaan tidak nyaman melonjak ke dalam hati Su Zemo ketika dia melihat tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang ditelan oleh gelembung. Segera setelah itu, tepat di bawah matanya, salah satu iblis-iblis dalam gelembung meledak menjadi kabut darah. Set! Su Zemo melompat kaget dan hampir menelan air laut di sekitarnya. Dia sudah mati. Iblis-iblis tingkat tinggi yang kekuatannya setara dengan karakteristik Dharma umat manusia dihancurkan bersama dengan roh esensinya tepat di depan Su Zemo. Awalnya, gelembung raksasa itu transparan. Namun, pada saat itu, gelembung itu diwarnai merah dengan darah yang dimuntahkan dari tubuh iblis-iblis. Gelembung berwarna darah tidak meletus dan terus melayang ke atas. Su Zemo merasakan lehernya menjadi kaku dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Rasa dingin menjalar di punggungnya bersama dengan merinding. Uff! 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 Segera setelah itu, Su Zemo mendengar ledakan. Ledakan itu terdengar seperti tanda kematian dan membuatnya bergidik. Satu kemungkinan terlintas di benak Su Zemo saat dia menahan nafas dan berbalik perlahan. Meskipun dia siap untuk itu, jantungnya berdetak kencang dan pupilnya mengerut. Cukup benar. Enam iblis-iblis tingkat tinggi yang awalnya mengelilinginya telah lenyap, meninggalkan enam gelembung berwarna darah yang melayang perlahan ke atas. Mereka semua sudah mati. Tujuh iblis-iblis tingkat tinggi baru saja memasuki laut darah tetapi dihancurkan bersama dengan roh esensi mereka oleh gelembung raksasa yang tidak diketahui ini. Ketakutan yang sangat besar memenuhi pikirannya. Di jalur kultifasi Su Zemo, dia bangkit dari bawah dan mengalahkan semua paragon di jalannya. Dia mengalahkan musuh yang kuat dan tak tertandingi dalam ranah kultifasi yang sama. Dia telah lolos dari kematian berkali-kali dan bahkan telah mengembara ke tanah terlarang seperti lembah tulang naga. Namun, dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Apakah ini murni kebetulan bahwa gelembung itu melewatinya sebelumnya? Su Zemo tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Setelah jeda singkat, dia melaju ke permukaan laut dalam sekejap. Langit di atas laut darah. Para penguasa puncak kambing yang melayang, lembah Silvermoon, pulau seribu ular, dan rawa kabut kebingungan memberi sangkar tulang sekaligus untuk menjebak keratua itu. Keratua itu bertarung dengan kekuatan penuhnya tetapi tidak bisa membebaskan diri. Keempat tuan tidak bisa melukai keratua yang berada di dalam sangkar tulang juga. Meskipun tampaknya kedua belah pihak berada di jalan buntu di permukaan, semua orang tahu bahwa keratua itu ditempatkan dalam posisi pasif. Selama tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut darah berhasil menangkap Su Zemo, keratua itu harus mengakui kekalahan karena takut akan konsekuensinya. Meskipun pertempuran sedang berlangsung, Overload of Levitating Goat Peak dan yang lainnya sedikit mengernyit. Tujuh iblis-iblis tingkat tinggi telah memasuki laut darah untuk beberapa waktu sekarang, tetapi mengapa tidak ada aktivitas? Apakah ketujuh dari mereka perlu menghabiskan begitu banyak waktu melawan iblis-iblis tingkat rendah? Saat itu, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, ketujuh tuan itu berbalik dan menatap laut darah tidak jauh dari sana. Permukaan laut tenang dan damai. Mendadak Gelembung berwarna darah muncul dari permukaan laut dan muncul. Di dalamnya, sesosok mayat terlihat samar-samar sebelum tenggelam dengan cepat ke dasar laut. Mayat itu Para tuan yang hadir sedikit mengernyit. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, bentuk mayat itu tampak seperti dia adalah salah satu dari tujuh iblis-iblis tingkat tinggi. Segera setelah itu, gelembung berwarna darah naik dari permukaan laut satu demi satu. Mereka meledak pada saat bersamaan. Enam mayat samar-samar terlihat. Ditambah dengan mayat tadi, totalnya ada tujuh. Kali ini, ketujuh tuan melihat semuanya dengan jelas, tujuh mayat sama persis dengan tujuh iblis-iblis tingkat tinggi yang memasuki laut darah. Hampir pada saat yang sama, rumor menakutkan tentang laut darah seribu tahun terlintas di benak para iblis yang hadir. Desas-desus ini jarang dianggap serius. Namun, pada saat ini, iblis menyadari bahwa kemungkinan besar rumor itu nyata. Banyak iblis-iblis bergidik dan bergerak untuk meningkatkan jarak mereka dari laut darah dengan segera. Swoosh! Tiba-tiba, suara percikan terdengar. Sosok tinggi dan perkasa melompat keluar dari laut darah. Semua setan gempar. Siapa yang mengira bahwa seseorang masih hidup di dalam laut darah ketika bahkan iblis-iblis tingkat tinggi telah mati di dalamnya? Jika ada satu yang selamat dari laut darah, ada kemungkinan besar bahwa ini adalah pembunuh dari tujuh iblis-iblis tingkat tinggi. Siapa yang tidak waspada dengan keberadaan misterius dan kuat ini? Setan-setan itu berseru dan bergegas ke segala arah. Bahkan Tuhan yang hadir mundur dengan insting. Dalam sekejap mata, itu kosong di atas laut darah, tidak ada satupun iblis-iblis yang tersisa. Eh, dia terlihat tidak asing. Petik dua. Dia tampak seperti. Ya ampun, ini Mo. Dia masih hidup. Petik dua. Setan di kerumunan itu berseru. Sosok setinggi seratus kaki berdiri di atas laut darah seperti makhluk raksasa-raksasa. Dia memiliki rambut merah sebahu, mata tajam dan aura deras saat ki darah menyebar. Meskipun tubuhnya mengalami transformasi yang signifikan, tidak ada keraguan dari penampilannya bahwa dia adalah Mo, iblis segera mengenalinya. The Overlord of Levitating Goat Peak dan wilayah lainnya memiliki ekspresi serius dan tidak langsung menyerang. Mereka tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya Mo dan seberapa kuat sebenarnya dia. Satu demi satu, kesadaran roh melesat. Tak lama kemudian, iblis memindai kultifasi Susimo. Meskipun ranah kultifasinya meningkat, dia masih hanyalah iblis-iblis tingkat rendah. The Overlord of Levitating Goat Peak dan wilayah lainnya bertukar pandang dan tersadar dari kebodohan mereka tak lama kemudian. Mo seharusnya tidak ada hubungannya dengan kematian tujuh iblis-iblis tingkat tinggi. Mungkin saja karena keberuntungan dia bisa keluar dari laut darah hidup-hidup. Alasannya adalah karena mereka melihat sedikit kepanikan dan ketakutan di mata Susimo. Pada pemikiran itu, wajah Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan niat membunuh dan dia menggeram dalam-dalam. Kalian bertiga, tahan monyet tua ini. Aku akan membantai orang rendahan itu. Petik 2 Pada saat hukumannya selesai, Tuan Puncak Kambing Melayang sudah lenyap dari tempatnya. Kambing tua, beraninya kamu. Kera tua itu meraung dengan marah dan menyerang sangkar tulang sekali lagi. Ledakan. Sangkar tulang berguncang tetapi masih belum rusak. Meskipun kekuatan Dharma di sangkar tulang telah melemah dengan satu kesadaran roh yang berkurang, itu masih dijiwai dengan kekuatan penuh dari Tuan dari Lembah Silvermoon, Pulau Seribu Ular dan Rawa Kabut Kebingungan. Akan sangat sulit bagi kera tua untuk membebaskan diri dalam waktu singkat. Setelah Susimo meninggalkan laut darah dan melihat situasi di hadapannya, dia menenangkan diri dengan cepat. Kera tua itu terperangkap dan Tuan Gunung Api Emas berada dalam posisi yang sulit, tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika Tuan Puncak Kambing Melayang bersikeras untuk membunuhnya. Pada pemikiran itu, Susimo sangat tegas dan berbalik untuk melarikan diri segera. Saat niat membunuh meningkat di hati overload Puncak Kambing Melayang, Susimo sudah melarikan diri. Tahan dia! Tuan Puncak Kambing Melayang meraung. Ada lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang telah menarik diri untuk menyerang Susimo. Bab 866, Burung Dalam Kandang Kamu pasti sedang bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri tepat di bawah pengawasanku. The Overlord of Levitating Goatpik mencibir secara internal. Lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi baru saja membuat gerakan mereka ketika seberkas cahaya darah melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat untuk melarikan diri dengan cara panik. Susimo sudah menghilang dari tempatnya. Keluar darah. Sangat cepat. Setan-setan itu ketakutan. Beberapa iblis-iblis tingkat tinggi dengan cepat bertindak dan langsung menyerang. Lumpur dan debu beterbangan kemana-mana saat tornado yang menghubungkan langit dan bumi terbentuk dari dataran-datar. Itu memiliki aura yang sangat besar dan merobek Susimo. Berdebur. Sebuah pedang yang dibuat dengan kekuatan Dharma turun dari langit dan hampir membelah rongga menjadi dua. Kekuatan Dharma melonjak dan bergemuruh. Seketika, lebih dari 10 seni iblis turun dan mengancam akan menenggelamkan Susimo. Selain seni iblis, bahkan ada beberapa serangan kesadaran roh yang menyelimuti. Baik itu iblis-iblis di dataran-datar atau iblis-iblis yang bertarung di udara, semua orang berbalik pada saat ini dan menyaksikan dengan penuh semangat, mereka ingin tahu hasil dari serangan ini. Tuan Muda Pertama Rubah kecil, roh harimau dan semua orang terkejut dan menjerit. Swoosh Cahaya darah merobek udara dan kabur sejauh 500 km. Kecepatan cahaya darah terlalu cepat. Seni iblis dari iblis-iblis tingkat tinggi adalah langkah yang terlalu lambat. Bahkan skill rahasia esens spirit tidak bisa mengejar seberkas cahaya. Kekuatan kesadaran roh melemah melebihi jarak 500 km. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya darah telah lolos ke cakrawala. Untungnya, ini adalah dataran-datar tanpa batas dengan penglihatan yang tidak terhalang. Kalau tidak, iblis pasti sudah lama kehilangan pandangan terhadap Susimo. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga sebagian besar iblis di medan perang baru saja bereaksi. Mengaung. Keratua itu meraung dan sosoknya membesar. Kidara bergemuruh di sekitar tubuhnya dan bahkan alis putih saljunya berubah menjadi merah seperti darah. Pinjamkan aku tongkatmu. Keratua itu meraung dan kesadaran rohnya melonjak. Di dataran-datar, monyet merasakan beban terangkat dari tangannya. Segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan meledak ke dalam sangkar tulang di udara seketika, dicengkram erat oleh keratua itu. Hancurkan. Keratua itu memegangnya dengan kedua tangan dan kesadaran rohnya yang menakutkan menyembur ke dalam. Cahaya keemasan meledak dan menerangi dunia. Keratua itu mengayunkan segera dengan keras ke sangkar tulang. Ledakan. Suara yang memekakan telinga bergema. Retak. 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 Segera setelah itu, retakan muncul satu demi satu di permukaan sangkar tulang dan menyebar terus-menerus. Sosok tuan dari lembah Silvermoon, pulau seribu ular dan rawa kabut kebingungan bergetar. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian, mereka hampir kehilangan kendali atas sangkar tulang sepenuhnya. Saat melihat itu, tuan puncak kambing yang melayang ragu-ragu sejenak sebelum ekspresi keyakinan melintas di matanya. Cobalah untuk bertahan, aku akan membantai orang rendahan itu kalau-kalau dia memberi kita masalah di masa depan. Sebelum kalimatnya selesai, dia menghilang dalam sekejap dan sudah mengejar seberkas cahaya darah dengan niat membunuh dingin di matanya. Dia tahu betul bahwa Suzimo pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka jika mereka melepaskannya sekarang. Lebih dari sepuluh iblis-iblis tingkat tinggi mengikuti dengan cepat ke belakang dengan kekuatan penuh mereka. Namun, jarak antara mereka dan seberkas cahaya darah meningkat terus-menerus. Semuanya sangat terkejut. Perbedaan antara mereka dan Suzimo adalah dua alam kultivasi dan mereka memiliki keunggulan penuh dalam hal kekuatan. Namun, mereka tidak dapat mengejar Suzimo. Teknik melarikan diri apa yang bisa menghasilkan kecepatan yang begitu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka kehilangan jejak Suzimo. Angin menderu-deru di telinganya dan bayangan pepohonan melintas di balik matanya. Saat ini, apa yang dirilis Suzimo tidak dapat dianggap sebagai blood escape. Itu adalah pelarian darah dharma yang memanfaatkan kekuatan dharma yang disalurkan dari raw esensinya sambil membakar garis darahnya pada saat yang sama. Kecepatan escape darah dharma bahkan lebih cepat dari blood escape dan kekuatan ledakannya bahkan lebih mengesankan. Itu juga alasan mengapa dia bisa keluar dari pengepungan dan melepaskan ekor lebih dari 10 iblis-iblis tingkat tinggi yang sedang mengejar. Suzimo lebih tenang sekarang tapi dia terus maju tanpa henti. Jarak di antara mereka tidak cukup jauh. Dia memiliki bau darah yang kuat padanya dan satu-satunya cara dia tidak bisa dilacak oleh iblis-iblis tingkat tinggi yang memburunya adalah jika dia berada pada jarak tertentu. Hmm. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang, seolah dia merasakan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan berbalik saat pupil matanya mengerut. Beberapa ribu kaki di belakangnya, sosok tinggi kurus naik di atas awan dan ekornya panas. Itu adalah tuan dari puncak kambing yang melayang. Suzimo mengerutkan kening dalam-dalam dan diam-diam khawatir. Untuk berpikir bahwa meskipun dia berhasil mengusir lebih dari sepuluh iblis-iblis tingkat tinggi, dia tidak bisa melepaskan tuan dari puncak kambing melayang. Jarak di antara mereka tidak memendek. Namun, jika jarak dipertahankan, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tuan puncak kambing yang melayang juga. Suzimo tidak tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang terkejut, tuan puncak kambing melayang juga. Awalnya, tuan puncak kambing melayang memandang pelarian Suzimo dengan jijik. Itu karena dulu sekali, dia memperoleh teknik melarikan diri dari tulang binatang buas di dalam reruntuhan kuno. Setelah dilepaskan, dia akan menjadi sangat cepat dan bergerak secepat kilat, dia bahkan bisa mengejar bintang. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan tempur terkuat di antara tujuh tuan besar. Namun, dia menduduki peringkat nomor satu dalam hal kecepatan. Dia berpikir bahwa dia akan mengejar Suzimo dalam beberapa nafas. Tapi sekarang, mereka berdua sudah berlari selama satu jam dan telah meninggalkan iblis-iblis level tinggi jauh di belakang sejak lama. Namun, dia masih tidak bisa mengejar Suzimo. Ekspresi Overlord of Levitating Goatpik Suram Kekuatan Dharma melonjak dari langit dan bumi ke dalam tubuhnya secara terus-menerus. Dia tetap berada tepat di belakang Suzimo sepanjang waktu tanpa menyerah sama sekali. Iblis-iblis tingkat rendah ini menyembunyikan banyak rahasia. Potensi iblis ini sepertinya tidak terbatas. Karena itu, Tuan Puncak Kambing melayang sangat waspada dan bahkan lebih bertekad untuk membunuh Suzimo. Dengan tatapan dingin, Overlord of Levitating Goatpik berteriak saat dia mengejar, kehidupan rendahan, bahkan jika kamu melarikan diri ke surga atau bersembunyi di bawah tanah, aku akan membunuhmu hari ini. Suzimo tetap diam dan terus melarikan diri dengan lesu. Fufu, kenapa kamu tidak berbicara? The Overlord of Levitating Goatpik mencibir dengan sinis, kamu tahu itu sendiri. Semua yang anda lakukan saat ini sia-sia dan hanyalah upaya terakhir anda untuk berjuang. Petik 2 Suzimo dengan jelas mengatakan bahwa Tuan dari Puncak Kambing yang melayang mencoba mengganggunya dengan kata-kata. Jika dia terganggu atau terpengaruh oleh rasa takut, ragu-ragu, atau kepengecutan, kecepatannya pasti akan turun. Pada saat itu, dia pasti akan mati. Namun, lebih dari itu, Suzimo yakin bahwa Tuan Puncak Kambing melayang tidak hanya mencoba menakutinya. Dia hampir pasti sudah mati sekarang karena dia diincar oleh seorang Overlord. Mata Tuan dari Puncak Kambing melayang dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata dengan dingin, kehidupan rendahan, teknik pelarianmu benar-benar menantang surgawi. Ini pasti sangat merugikan tubuhmu dan kamu tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2 Sebagai seorang Tuan, dia tidak hidup sia-sia selama ribuan tahun. Meskipun dia tidak mengerti banyak tentang Darmic Blood Escape, dia hampir bisa menebak kebenarannya. Suzimo mengerutkan bibirnya erat-erat dan tetap diam. Agar adil, bahkan jika Blood Escape tidak memiliki gejala sisa, dia pasti tidak mampu dibandingkan dengan Overlord dalam hal stamina atau kekuatan Dharma. Keduanya terus berlari satu demi satu. Mungkin karena terlalu panjang, kecepatan Suzimo memang menurun dan jarak di antara mereka juga menyempit. Saat melihat itu, Tuan Puncak Kambing yang melayang bahkan lebih yakin bahwa dia tidak salah menebak. Rendahan, jangan khawatir, saya tidak terburu-buru. Ekspresi kejam dan ceria muncul di wajah Tuan dari Puncak Kambing melayang saat dia tertawa terbahak-bahak. Aku akan melanjutkan perang gesekan ini dan kamu tidak akan bisa menahannya pada akhirnya. Hahaha. Saat dia mengatakan itu, jarak di antara mereka sepertinya semakin menyempit. Tatapan Tuan dari Puncak Kambing melayang menyempit, dia bisa dengan jelas melihat bahwa bagian belakang jubah hijau Suzimo basah oleh keringat. Telinganya bergerak-gerak dan dia bahkan bisa mendengar celana tebal dari Suzimo. Itu adalah tanda-tanda kelelahan. The Overlord of Levitating Goat Peak benar-benar santai. Baginya, Suzimo sekarang adalah seekor burung dalam sangkar yang tidak bisa melarikan diri. Bab 867, membunuh Tuan. Jarak antara mereka berdua terus menyempit. Sosok Suzimo mulai terhuyung-huyung, seolah-olah dia hampir kehabisan stamina. Selanjutnya, sekuel dari Darmic Blood Escape tampak intens. Mata Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan ejekan saat dia menyeringai kejam. Seolah-olah dia bisa melihat kepanikan, ketakutan, dan ketidakberdayaan di wajah Suzimo sekarang. Namun, pada kenyataannya, punggung Suzimo melawannya. Jika Tuan Puncak Kambing melayang bisa melihat wajah Suzimo sekarang, dia akan terkejut bahwa tidak ada kepanikan, ketakutan, atau ketidakberdayaan di wajah halus ini seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, hanya ada satu ekspresi di wajah itu, ketenangan. Semakin berbahaya situasinya, semakin orang perlu lebih tenang. The Overlord of Levitating Goat Peak dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, itu sama untuk mata Suzimo saat itu. Mengingat kemampuannya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Tuan Puncak Kambing yang melayang sama sekali. Satu-satunya tembakannya untuk bertahan hidup adalah membunuh Tuan dari Puncak Kambing melayang. Membunuh Tuan. Itu benar-benar pemikiran yang ambisius. Bahkan untuk Overlord lainnya, mereka tidak bisa menjamin bahwa mereka bisa membunuh Overlord dengan pasti, apalagi iblis-iblis level rendah. Namun, Suzimo berani memendam pemikiran seperti itu. Situasinya tidak sepenuhnya tanpa harapan baginya. Dia jelas bukan tandingan Overlord dalam pertarungan langsung. Namun, dia memiliki banyak kartu truf. Di antara mereka, salah satu kartu truf terpenting yang dia miliki adalah tulang Phoenix Surgawi yang ditinggalkan Dai Yue di tubuhnya. Di dalam dunia kultivasi, bukan lagi rahasia bahwa dia memiliki tulang Phoenix Surgawi di dalam tubuhnya, banyak pembudidaya tahu itu. Sebelumnya, Dao Beng Suanyu dari Grid Kian Ruins mencoba membunuh Suzimo di Grid Kian Ruins. Pada saat itu, dia bahkan menghindari Divine Phoenix Bond dengan sengaja dan memotong pergelangan tangan Suzimo. Namun, Tuan Puncak Kambing yang melayang tidak ada yang lebih bijak. Dia bahkan tidak mengetahui latar belakang Suzimo dengan benar, apalagi tentang keberadaan tulang Phoenix Surgawi. Jika kekuatan Divine Phoenix Bond di picu, itu pasti akan cukup untuk mengancam kehidupan Overlord of Levitating Goatpik. Ini adalah langkah awal yang sangat besar. Secara alami, jika dia memenangkan langkah pertama, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Suzimo akan mati jika dia kehilangannya. Dia tidak punya pilihan lain. Bahkan dengan harta karun tertinggi seperti tulang Phoenix yang Surgawi, sangat sulit baginya untuk ingin membunuh Tuan. Satu-satunya cara dia bisa berhasil adalah jika pihak lain ceroboh. Karena itu, keringat di tubuh Suzimo dan tanda-tanda kelelahannya semuanya palsu. Tujuannya adalah untuk membuai Tuan dari Puncak Kambing yang melayang ke dalam rasa aman yang palsu. The Overlord of Levitating Goatpik tidak salah, Darmic Blood Escape memang memiliki banyak korban pada Suzimo dan juga gejala sisa yang parah. Namun, ada sesuatu yang dia lewatkan. Suzimo baru saja keluar dari laut darah dan ada sejumlah besar energi garis darah di dalam tubuhnya. Tubuh Suzimo hampir terisi penuh. Jumlah energi tidak bisa dilepaskan dalam waktu singkat dan mengamuk di seluruh tubuhnya dengan liar. Tubuhnya akan meledak jika ini terus berlanjut. Sebaliknya, Dharma Blood Escape memberikan jalan untuk melepaskan energi itu. Oleh karena itu, ini adalah energi garis keturunan yang dibakar oleh Darmic Blood Escape dan Suzimo hampir sepenuhnya tidak terpengaruh. Jarak di antara mereka semakin dekat. Seribu kaki. Lima ratus kaki. Seratus kaki. Suzimo tidak bergerak diam dan tatapannya menjadi semakin dingin. The Overlord of Levitating Goatpik juga tidak menyerang. Baginya, Suzimo sudah menjadi orang mati. Dia tidak terburu-buru dan bahkan berpikir untuk bermain dengan pihak lain karena dia terus-menerus mendekat. Dalam sekejap mata, mereka terpisah sejauh lima puluh kaki. Ini adalah jarak yang relatif dekat. Namun, Suzimo menahannya dan terus menunggu. Dia ingin menunggu kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan mematikan pada tuan dari puncak kambing melayang. Tiga puluh kaki. Dua puluh kaki. Sepuluh kaki. Jarak antara mereka berdua sekarang sepuluh kaki. Itu adalah jarak yang bisa dijangkau. Saat itu, kilatan kejam melintas di mata Suzimo saat dia berputar. Rambut merahnya menari-nari dan dia meraum dengan marah ke Overlord of Levitating Goatpik dengan tatapan kilat. Mengaum. Di belakang Suzimo, hantu ilusi naga muncul dan melingkar di udara. Dia benar-benar telah mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Di saat yang sama, mata kanan Suzimo bersinar dengan cahaya yang memukau. Itu meningkat dan meledak seketika seperti matahari yang terik. Dia telah merilis teknik vokal dan visual pada saat bersamaan. Kedua keterampilan rahasia ini memiliki waktu rilis seketika dan merupakan kartu truth terbesar Suzimo. Tidak ada cara untuk bertahan dari jarak sejauh ini. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka mungkin bingung atau bahkan terluka parah terhadap gerakan mendadak seperti itu. Namun, Suzimo menghadapi seorang tuan. Keras naga. Tuan puncak kambing melayang mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia mengangkat telapak tangannya dan melindungi dirinya sendiri, menghalangi pancaran cahaya yang menyengat di udara dengan sehelai rambut. Sing! Asap hijau mengepul dari telapak tangan Overlord of Levitating Goatpik. Illumination Eye sangat kuat dan bahkan berhasil membakar daging Overlord of Levitating Goatpik. Namun, seberkas cahaya menghilang saat bersentuhan dengan garis keturunan tuan juga. Dua skill rahasia dihilangkan oleh Overlord of Levitating Goatpik dengan mudah dan dia hanya menderita luka daging. Sejujurnya. Saat dia mendengar raungan naga cerah itu, ada sedikit keraguan di dalam hati tuan dari puncak kambing melayang. Ras naga adalah salah satu dari sembilan ras primordial. Meskipun garis keturunan naga dihadapannya tidak murni dan hanya sisa-sisa binatang, dia tetap bukanlah seseorang yang bisa dia remehkan. Namun, tuan puncak kambing yang melayang membuat keputusannya dengan cepat. Membunuh. Perseteruan di antara mereka sudah terjadi. Jika dia melepaskan Suzimo kali ini, itu tidak lagi membiarkan harimau kembali ke gunungnya, dia benar-benar akan membiarkan naga kembali ke laut. Selama dia membunuh iblis ini dan menghapus setiap jejak bukti, ras naga tidak akan bisa mengatakan apa-apa bahkan jika mereka mengetuk. Selain itu, siapapun dari ras naga pasti akan memiliki banyak harta karun. Jika dia memanfaatkannya dengan benar, ini akan menjadi kesempatan besar baginya. Jika dia bisa meminum darah, memakan daging dan menghonsumsi sum-sum naga, dia mungkin menjadi iblis besar pertama di antara tujuh tuan. Tatapan tuan puncak kambing melayang sedikit terbakar. Saat dua keterampilan rahasia dilepaskan, mata Suzimo menyipit dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dalam bentuk cakar untuk meraih wajah tuan dari puncak kambing melayang. Dia sudah menduga bahwa teknik vokal dan visualnya mungkin tidak bisa melukai overload of levitating go at peak. Kedua keterampilan rahasia itu hanyalah gangguan. Divine Phoenix Bond-nya adalah jurus pembunuhan yang sebenarnya. Namun, tuan puncak kambing yang melayang tidak ada yang lebih bijak. Baginya, cengkraman Suzimo sama sekali tidak menimbulkan ancaman dan lebih seperti perjuangan terakhir dari binatang yang sekarat. Apakah kamu menyerah? The Overlord of Levitating Goat Peak mencibir dan berkata dengan tidak terburu-buru dan sabar, aku dengar kamu memiliki fisik yang kuat dan kamu sangat ganas dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan membiarkanmu menyaksikan arti dari kekuatan sejati hari ini. Petik 2 Alih-alih menghindari atau mundur, Overlord of Levitating Goat Peak meninju ke depan dengan keras ke arah telapak tangan Suzimo Ledakan Tinju dan telapak tangan terhubung Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi menghantam tangan kanan Suzimo dan darah segar berceceran di mana-mana, telapak tangannya berubah menjadi daging dan darah yang berantakan seketika. Namun, jumlah kekuatan itu memicu Divine Phoenix Bond di tangan kanannya juga. Petik Di udara, teriakan jahat dari Phoenix bergema, menembus logam dan batu dengan kekuatan yang tak terbatas. Raungan naga dan teriakan Phoenix Keduanya terdengar dari orang ini pada saat bersamaan. Dari mana tangisan Phoenix itu berasal. Seketika, tatapan Tuan Puncak Kambing melayang berkedip-kedip dan dia merasakan perasaan tidak nyaman. Segera setelah itu, dia mengalami aura gemetar yang sepertinya bisa membakar semua kehidupan dan menghancurkan segalanya di dunia. Bab 868, Api Surgawi yang tak dapat dipadamkan. Mata Overlord of Levita Tinggo Adpik melebar karena ngeri dan pupilnya sudah menyusut menjadi titik. Tangan kanan Suzimo telah menghilang sepenuhnya dan sebagai gantinya ada cakar raksasa yang mengancam. Itu merah dan terbakar hampir transparan dengan Api Surgawi yang fenomenal. Api Surgawi menari dan bahkan kekosongan menjadi terdistorsi, terkoyak oleh luka bakar. Cakar yang terbakar dengan Api Surgawi sepertinya berasal dari makhluk sales sejati dan bisa membakar seluruh dunia menjadi abu. Sementara Tuan Puncak Kambing melayang merasa ngeri, Suzimo juga bergidik secara internal. Sebelumnya, di medan perang kuno dasar ketika dia masih menjadi penggarap pendirian yayasan, dia berhasil membunuh inti emas dengan tulang Phoenix Surgawi karena keberuntungan. Saat itu, tulang Phoenix Surgawi tidak sepenuhnya terbuka dan masih berupa telapak tulang berwarna darah, bentuk tangan kanannya masih terlihat samar. Tapi sekarang, ada cakar yang mengancam di pergelangan tangannya yang dipenuhi dengan Api Surgawi seolah-olah itu bisa membakar semua makhluk hidup dengan satu sapuan. Divine Phoenix Bone di tangannya akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Bahkan di alam Naschen Sol, Suzimo masih tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam Divine Phoenix Bone. Oleh karena itu, dia mengambil risiko untuk menggunakan kekuatan Overload of Levitating Goat Peak untuk memicu Divine Phoenix Bone dan mengaktifkan pembalasannya. Namun, pemandangan yang terbentang di hadapannya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Meskipun dia belum pernah melihat Phoenix Surgawi secara pribadi, Suzimo percaya bahwa cakar di hadapannya adalah cakar Phoenix yang sebenarnya. Tidak ada seni Dharma atau keterampilan rahasia yang bisa dibandingkan dengan kekuatan cakar Phoenix Surgawi. Ini adalah kekuatan Dewa. Satu tebasan bisa merobek segalanya dan membakar semua kehidupan. Aura Surgawi menyebar saat cakar Phoenix Surgawi turun, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah lenyap dan mereka kembali ke kekacauan. Api Surgawi membersihkan kekacauan dan menerangi alam semesta. Tuan dari puncak kambing melayang merasa ngeri dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkannya. Selanjutnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan di depan cakar Phoenix Surgawi. Aura memiliki kekuatan dan supremasi mutlak. Faktanya, Tuan puncak kambing melayang bisa merasakan murka cakar Phoenix Surgawi. Itu karena dialah yang menyerang dan memperingatkan cakar Phoenix Surgawi untuk menyalakan api Surgawi. Martabat makhluk Surgawi tidak boleh diinjak-injak. Seseorang harus menanggung konsekuensi dari memperparah makhluk Surgawi. Jika itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi lainnya, mereka akan terbunuh puluhan kali oleh cakar Phoenix Surgawi dalam satu detik itu. Di ambang penting hidup dan mati, Tuan puncak kambing melayang menenangkan dirinya dengan cepat dan membuat langkah tegas yang layak untuk statusnya sebagai Tuan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan aliran darah esensi. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan dia melemparkan senjata darmik takdirnya untuk memblokir jalur cakar Phoenix Surgawi. Dalam keadaan normal, baik itu pembudidaya manusia atau iblis-iblis, ada batas untuk kekuatan mental mereka dan kekuatan roh esensi mereka. Karena itu, mereka hanya bisa mengilhami satu senjata darmik takdir. Itulah alasan mengapa sebagian besar pembudidaya manusia dan iblis-iblis akan memilih senjata darmik takdir yang ofensif. Namun, itu berbeda untuk Overlord of Levitating Goatpik. Senjata darmatakdir miliknya adalah senjata dharma yang sepenuhnya defensif. Itu adalah perisai tulang iblis besar. Seperti namanya, ini disempurnakan dari tulang Grand Demon. Di alam iblis besar, yang setara dengan tubuh bersama manusia, kekuatan dharma melaju melalui garis keturunan dan tubuh. Pada saat itu, pembudidaya adalah satu dengan langit dan bumi dan setiap gerakan memiliki kekuatan alam semesta. Setiap inci tulang disempurnakan menggunakan kekuatan dharma langit dan bumi dan tidak bisa dihancurkan. Perisai tulang setan besar ini telah menemaninya selama ribuan tahun dan menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Alasan mengapa dia bisa mencapai statusnya sebagai Overlord hari ini adalah berkat Grand Demon Bone Silk juga. Saat perisai tulang iblis besar dibawa keluar, darah esensi dari ujung lidah tuan puncak kambing melayang terciprat di atasnya. Aura pelindung tulang melonjak dan melebar seperti pintu batu raksasa yang berwarna putih mengerikan. Dengan bunyi gedebuk, itu turun di antara mereka berdua dan melindungi tuan dari cakar Phoenix Surgawi. DENTANG Ada suara metalik ketika cakar Phoenix Surgawi menghantam perisai tulang setan besar. Dengan kesempatan ini, Overlord of Levitating Goatpik meledak mundur sambil melemparkan telapak tangannya secara terbalik untuk memukul kepala Suzimo. Ini adalah kemampuan seorang tuan. Bahkan saat dia mundur, dia tidak menyanyiakan kesempatan dan masih bisa membunuh seseorang dengan telapak tangannya. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Sulit bagi tuan puncak kambing melayang untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan kata lain, itu berarti Suzimo tidak bisa menghindari gerakan pembunuhan dari Overlord of Levitating Goatpik. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan keras dan bersandar ke belakang dengan seluruh kekuatannya untuk menghindari kerusakan fatal di kepalanya. Kidarahnya bergemuruh dan melepaskan aura yang sangat menakutkan. Mengaum. Raungan naga terdengar keras dan jelas dengan aura kuno, Auman itu seolah-olah berasal dari zaman purba. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Tendon dan tulang Suzimo terdengar pada saat yang sama saat tubuhnya mengalami transformasi. Tulangnya berubah dan dagingnya mengembang dengan sisik yang muncul satu demi satu. Dragonifikasi. Suzimo berubah menjadi naga sekali lagi setelah setengah tahun. Namun, tidak seperti naganya di miriat Phenomenon City, mungkin karena Divine Phoenix Bone, sisik naga di tubuhnya tidak berwarna hijau kali ini. Ada sedikit warna merah pada mereka. Selanjutnya, ada api di titik sambungan timbangan. Rambut merahnya menari dan aura naga phoenix di sekelilingnya menyebar dengan cara yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Suzimo tahu bahwa bahkan setelah Dragonification, sulit baginya untuk menandingi kekuatan seorang Overlord. Namun, dia akan diselimuti sisik setelah Dragonification dan pertahanannya akan meningkat dengan cepat. Dengan begitu, dia bisa bertahan melawan kekuatan dahsyat seorang Overlord. Ketika telapak tangan Overlord of Levita Tingo Adpik meleset ke kepala Suzimo, itu bergerak ke bawah dengan momentum dan menghantam dada Suzimo dengan keras. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Suzimo dikirim terbang dan darah segar memercik ke tubuhnya tanpa henti. Penguasa Puncak Kambing melayang meledak mundur dan melarikan diri dari jangkauan cakar Phoenix Surgawi juga. Meskipun seluruh pertarungan terjadi dalam satu tarikan napas, kedua belah pihak saling bertukar pukulan berkali-kali dan melepaskan beberapa gerakan membunuh, satu kesalahan akan membuat mereka mati seketika. Tuan Puncak Kambing melayang memiliki ekspresi muram dan terengah-engah. Dia berhasil melarikan diri. Dia merasakan rasa gentar ketika dia memikirkan cakar mengerikan yang terbakar dengan api Surgawi. Dia benar-benar lolos dari ambang kematian. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin telah ditangkap oleh cakar Phoenix Surgawi dan dibakar menjadi abu sekarang. Namun, meskipun dia berhasil menghindari bahaya untuk sesaat, telapak tangannya yang mengenai cakar Divine Phoenix tidak bisa ditarik sama sekali. Daging di telapak tangannya terbakar dengan cepat dan dalam sekejap, semuanya menjadi abu. Telapak tangannya lumpuh seluruhnya. Tuan Puncak Kambing melayang menggertakan giginya dengan tatapan mendidih. Rasa sakit yang luar biasa di telapak tangannya memicu pikirannya dan mengirim kebenciannya ke titik didih. Tepat saat dia akan bergerak, dia mendengus datar dan darah mengalir dari wajahnya. Tuan Puncak Kambing melayang membuka mulutnya dan meludahkan setegup darah, menjadi jauh lebih lemah. Dia melebarkan matanya dan melihat. Senjata Darmik takdir miliknya, perisai tulang setan besar, telah jatuh ke tanah dengan permukaannya tertusuk oleh cakar Phoenix Surgawi. Lubang di perisai tulang setan besar masih menyala dengan api dan tidak ada tanda-tanda akan padam. Api Surgawi tanpa henti dan lubangnya melebar. Perisai tulang yang bisa dibandingkan dengan senjata Daulor Darmik bawaan ini benar-benar hancur. Saat itu, Tuan Puncak Kambing melayang memikirkan sesuatu yang menakutkan dan menundukkan kepalanya dengan insting. Telapak tangannya sudah terbakar sampai garing tetapi ada gumpalan api di sekitar pergelangan tangannya. Namun, gumpalan api itu memanjang ke arah lengannya dengan kecepatan yang menakutkan, membesar dengan cepat saat menyala. Bab 869, Pergantian Pasang. Api menyala tanpa henti. Ah! Overlord of Levita Tingoatpik mengeluarkan raungan gila dan ki darahnya bergemuruh dan melonjak. Kabut darah menyebar dan menyembur ke arah luka di lengannya yang patah. Mendesis. Namun, saat garis keturunannya melonjak ke area lengannya yang patah, itu terbakar menjadi gumpalan asap hijau bahkan sebelum bisa menyembur keluar. Astaga! Sejumlah besar kekuatan Dharma bergemuruh dan hancur di atas api surgawi. Namun, api surgawi bersinar dan membuat kekuatan Dharma dengan lubang, membubarkan yang terakhir secara instan. Tidak peduli bagaimana Tuan Puncak Kambing melayang mengedarkan garis keturunan dan kekuatan dharmanya, dia tidak bisa memadamkan api surgawi di lengannya. Hanya pada saat itulah Overlord of Levita Tingoatpik akhirnya mengalami rasa sakit yang tajam yang benar-benar tak tertahankan. Dahinya dipenuhi dengan keringat dan dia memandang tanpa daya saat lengannya dikonsumsi oleh api surgawi sedikit demi sedikit. Tuan Puncak Kambing melayang hampir pingsan karena kesakitan. Dalam sekejap mata, api surgawi membakar sikunya. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan hanya meningkat. Jika dia tidak memiliki cara lain, api surgawi akan menjalar ke lengannya dan meluas ke tubuhnya. Bahkan, itu mungkin bisa membakar tubuhnya menjadi abu. Overlord of Levita Tingoatpik menggertakkan giginya dengan tekat yang pahit. Tiba-tiba, dia menarik pedang dingin dari penyimpanannya dan mengedarkan kekuatan dharmanya dengan ekspresi dingin. Dengan tebasan terbalik, dia menebas sikunya sendiri dengan keras. Off! Kabut darah dimuntahkan. Sebuah lengan yang terbakar dengan api terlempar tinggi ke udara. Itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu tak lama. Tuan Puncak Kambing melayang bergidik sejenak dan ekspresinya berubah pucat. Dia telah memotong lengannya. Untuk melindungi tubuh fisiknya, dia memotong lengannya secara pribadi. Itu terlalu kejam. Tidak mungkin dia bisa bertahan sampai hari ini jika dia tidak begitu tegas dan kejam. Di padang rumput tidak jauh, Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan tulang-tulangnya terasa seperti akan runtuh. Sisik naganya telah memudar dan dadanya berlumuran darah dan daging. Beruntung dia berhasil menyelesaikan dragonification-nya di saat-saat terakhir. Kalau tidak, dadanya akan ditembus dengan serangan balik tunggal dari Overlord of Levitating Goatpik. Bahkan, kekuatan Dharma yang dimiliki serangan itu bahkan bisa menembus kesadarannya melalui tubuhnya untuk menghancurkan roh esensinya. Meskipun Suzimo berhasil bertahan melawan serangan telapak tangan dari Overlord of Levitating Goatpik, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Tepatnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melarikan diri. Dia berjuang untuk berdiri dan tangan kanannya sudah kembali normal dengan cakar Divine Phoenix hilang. Kidarah melonjak dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka internalnya. Dia menatap lengan Overlord of Levitating Goatpik yang patah dan menghela nafas dengan lembut dalam hati, memikirkan betapa disesalkannya itu. Pada akhirnya, dia selangkah lagi. Seorang Tuan jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Suzimo ingin mundur. Meskipun dia terlihat menyedihkan ketika dia melepaskan Blut Escape sebelumnya, semuanya adalah bagian dari rencananya. Faktanya, pada saat terakhir ini, dia memendam niat membunuh terhadap Tuan dan ingin membunuh jalan keluar dari situasinya dengan cara yang menantang surgawi. Sayangnya, dia tidak berhasil-berhasil. Sekarang Tuan Puncak Kambing Melayang tidak dapat dibunuh bahkan dengan cakar Phoenix Surgawi, Suzimo tidak punya pilihan lain selain mundur. Suzimo tidak lagi memiliki Kartu Truf yang dapat mengancam seorang Tuan. Namun, dia memiliki dua jimat di tas penyimpanannya yang diberikan kepadanya oleh Biksu Tua di dasar Lembah Pemakaman Naga, jimat pemindahan besar dan kecil. Jimat pemindahan utama secara khusus disempurnakan oleh Grandmaster jimat untuk Kekaisaran Kian besar di masa lalu. Itu bisa melintasi ranah utama dan membawanya kembali ke istana Kian besar. Namun, tidak cocok baginya untuk melepaskan jimat pengalihan utama pada saat ini. Situasi di Tau San Dimen tampaknya tidak optimis. Suzimo khawatir dengan nasib monyet dan yang lainnya tidak diketahui. Lebih jauh lagi, jika dia menghilang secara acak tanpa diketahui oleh monyet dan yang lainnya, mereka akan menjadi gila dan mungkin membuat masalah besar. jimat pemindahan kecil akan membuat teleportasi acak. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, itu bisa membantu Suzimo melarikan diri dari ancaman di depan matanya. Sebelumnya, Lin Suanji menggunakan jimat pemindahan kecil dan melarikan diri bersama Suzimo dan roh malam dari salah satu tempat terlarang, lembah tulang naga. Suzimo membuat keputusan dan merair tas penyimpanannya. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum tangannya melakukan kontak dengan tas penyimpanannya, ki iblis bergemuruh di depan matanya. Seekor anakonda raksasa dengan lidah bercabang merah yang mengerikan memamerkan taringnya yang tajam dan keluar dari tanah. Set! Suzimo sangat terkejut. Organ internalnya terluka parah berkat serangan telapak tangan di dadanya oleh Overlord of Levitating Goatpik. Bahkan jika dia bisa bereaksi, waktu reaksi tubuhnya sedikit lebih lambat. Anakonda itu meluncur dengan cepat dari pergelangan kakinya dan melingkar di sekelilingnya, membuatnya terpaku di tempat. Ki iblis menghilang. Suzimo menundukkan kepalanya dan melihat bahwa anakonda berubah dari senjata dharmik tipe tali, Overlord of Levitating Goatpik telah melepaskannya sejak lama. Saat Suzimo berdiri, senjata dharma itu turun dan mengikatnya dengan kuat. Meskipun Tuan Puncak Kambing melayang pada awalnya ceroboh dan lengannya dilumpuhkan oleh Suzimo, dia masih terlalu jauh di depan baik dalam hal pengalaman atau metode ketika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia tidak mengira serangan balik dari Tuan Puncak Kambing melayang menjadi yang menentukan dengan begitu banyak variasi. Dia mencoba mengecilkan tendon dan tulangnya. Namun, tali di tubuhnya menyusut dan tidak memberinya celah untuk melarikan diri. Tanpa kesalahan, tali itu seharusnya dibuat dari urat anakonda dan sangat elastis. Saat seseorang terikat, bahkan kekuatan dharma mereka akan dibatasi dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. jimat pemindahan kecil berada tepat di tas penyimpanan di pinggang Suzimo. Namun, tangannya terikat erat dan kekuatan dharmanya disegel, dia tidak bisa mencapai jimat pemindahan kecil sama sekali. Air pasang telah berubah. Situasi saat ini jauh di luar kendalinya. Memang, itu akan menjadi hasil yang layak jika langkahnya untuk membunuh Tuan telah berhasil. Namun, dia akan mati jika kalah, harganya terlalu mahal. Suzimo tidak punya waktu untuk menyesali tindakannya dan menghabiskan seluruh energinya untuk memikirkan bagaimana dia harus melarikan diri. Tuan Puncak Kambing melayang berjalan perlahan dengan tatapan dingin. Dia memelototi wajah halus tidak jauh dengan kebencian tak terbatas di hatinya. Tidak peduli apa, dia masih pemenang pertarungan ini. Namun, seluruh prosesnya sangat berbahaya. Dia hampir mati di tangan iblis-iblis tingkat rendah. Lebih jauh lagi, dia bahkan kehilangan lengan untuk membunuh iblis-iblis tingkat rendah, harganya terlalu mahal. Tatapan Overlord of Levitating Goat Peak sedikit terbakar. Jika dia bisa memanfaatkan semua yang dimiliki Mo, termasuk darah, daging, tulang, sum-sum, dan keterampilan rahasia yang terakhir, untuk mencapai terobosan dalam dunia kultivasi dengan satu gerakan untuk menjadi Grand Demon, dia bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang patah dan mengembalikan fisiknya. Tubuh kesebelumnya. Pada saat itu, dia akan menjadi pemenang sejati. Dalam sekejap mata, Tuan Puncak Kambing Melayang sudah berada di depan Suzimo. Dia kurus tapi tinggi dan menatap Suzimo dari atas dengan sedikit kedinginan, kegembiraan dan kekejaman di matanya. Dia tidak khawatir Suzimo akan melakukan serangan balik. Lagi pula, tidak mungkin Suzimo bisa membalas ketika dia diikat oleh tendon anakonda. Selanjutnya, setelah pertukaran mereka sebelumnya, Tuan tidak lagi meremehkan iblis ini. Penguasa Puncak Kambing Melayang sepenuhnya fokus dan dijaga bahkan terhadap Suzimo yang dibatasi dan hanya menunggu untuk mati. Bab 870, Upaya Sia-Sia Bahkan saat penguasa Puncak Kambing Melayang mendekat, Suzimo tidak memikirkan rencana pelarian apapun. Namun, tidak ada kebingungan di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung dengan nyawanya. Mengingat karakternya, tidak mungkin dia akan menyerah tanpa perlawanan. Tuan Puncak Kambing Melayang tampaknya telah merasakannya dan berhenti di jalurnya. Mata Suzimo dingin dan kilatan niat membunuh melintas. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu raksasa terbang keluar dari gelabelanya. Tripod berkarat dan penuh retakan, tampak kuno dan tua, sepertinya dibuat bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kekosongan bergetar saat tripod kotak perunggu turun. Itu mengayunkan tangan Suzimo ke arah Overlord of Levitating Goat Peak dengan keras. Segera setelah itu, platform lotus hijau yang berkilau seperti batu giyok muncul. Lima lapis kelopak terbentang dengan kilauan gemerlap dan ki kacau menyebar dengan ganas, menyelimuti kepala Overlord of Levitating Goat Peak. Perjuangan seekor binatang yang terperangkap. Hancurkan. Overlord of Levitating Goat Peak disiapkan untuk ini dan mendengus dingin. Dia tidak panik atau terburu-buru saat dia meninju dengan ki darah yang melonjak ke arah Bronze Square Tripod secara langsung. Uh! Overlord of Levitating Goat Peak mendengus datar dan benar-benar mundur selangkah. Dalam keadaan normal, dia seharusnya bisa menghancurkan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan dari iblis-iblis tingkat rendah dengan santai. Bahkan senjata Daobeying Dharmic mungkin tidak mampu menahan kekuatan Dharmic miliknya. Selain itu, Tripod Raksasa ini terlihat sangat usang. Karena itu, Tuan Puncak Kambing melayang berpikir bahwa dia akan dapat menghancurkannya dengan satu pukulan biasa. Tanpa diduga, Tripod Kotak Perunggu tidak bisa dihancurkan dan menyebabkan buku-buku jarinya hancur. Itu hanya luka daging, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Puncak Kambing melayang dengan cepat bereaksi. Alih-alih pukulan, dia menekan dengan lembut ke Tripod Kotak Perunggu untuk mendorongnya menjauh. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik pedang panjang, menebas Lotus Hijau Penciptaan. Dentang. Lotus Hijau Penciptaan ditolak. Serangkaian retakan muncul di permukaan pedang juga dan itu hancur setelah sepersekian detik. Mata Overlord of Levitating Goat Pig menyipit. Meskipun pedangnya hanya senjata daulor darmik biasa, itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh senjata biasa. Pasti ada sesuatu dengan platform Lotus Hijau ini. Harta karun lain. Tuan Puncak Kambing melayang menganggup pada dirinya sendiri. Semakin banyak harta dan metode yang dimiliki Suzimo, semakin bersemangat dia. Itu karena dia akan mencuri semua harta dan metode itu. The Creation Green Lotus ditolak oleh Overlord of Levitating Goat Pig. Namun, sinar lampu hijau tiba-tiba meledak dari platform Lotus. 45 biji teratai meledak dan cahaya hijau melesat kemana-mana dengan ketajaman yang tak terbatas. Mereka menembak ke arah kesadaran Overlord of Levitating Goat Pig seolah-olah mereka bisa mengiris segalanya dalam kehampaan. Itu adalah langkah pembunuhan yang ditargetkan pada roh esensi. Suzimo menyadari bahwa penguasa puncak kambing melayang terluka parah dengan penghancuran senjata dharmik takdir yang terakhir juga. Ini adalah saat ketika roh esensinya berada pada titik terlemahnya. Namun, Suzimo terikat oleh tendon anaconda dan satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah dua senjata dharmik takdir dalam kesadarannya. Trik bodoh. Tuan puncak kambing melayang mencibir dan glabelanya menyala. Kesadaran roh yang menakutkan dilepaskan dan gelombang fluktuasi kesadaran roh hampir terwujud. Riak muncul di udara. Sebelum 45 garis cahaya hijau bisa menembus kesadarannya, mereka menghilang oleh penyebaran riak. Meskipun roh esensi puncak kambing yang melayang telah melemah, bagaimanapun juga ini adalah roh esensi dari iblis-iblis tingkat tinggi, kekuatannya luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dengan pelepasan serangan kesadaran roh itu, aura penguasa puncak kambing melayang sangat melemah dan dia terengah-engah beberapa kali. Mata overload of levita tinggoat pik bersinar kegirangan. Platform lentera hijau begitu membingungkan. Tidak hanya itu kuat, biji teratai di dalamnya bahkan bisa melepaskan serangan yang menargetkan roh esensi seseorang, itu memang harta karun yang sangat langka. Bagus, bagus, semua harta itu akan menjadi milikku. Alih-alih marah, Tuan puncak kambing melayang malah bersemangat. Namun, senyum di wajahnya membeku segera setelah itu. Niat membunuh yang gemetar melonjak tiba-tiba dan tiba seketika, bulunya berdiri dan kulit kepalanya tertusuk. Bagaimana bisa? Orang rendahan ini masih memiliki sesuatu di lengan bajunya. Tuan puncak kambing melayang terkejut. Dua roh esensi dalam kesadaran Suzimo telah menyatu. Jika Tuan puncak kambing melayang bisa memasuki kesadarannya, dia akan terkejut melihat pemandangan yang menyapanya. Dalam kesadaran Suzimo, roh esensinya mengambil posisi lotus dan menyanyikan kitab suci. Di belakangnya adalah hantu ilusi dari seorang Buddha Raksasa dengan ekspresi bermartabat, dia memandang rendah dunia dengan sinar cahaya surgawi melayang di belakang kepalanya. Suzimo dan Buddha Raksasa membuka mulut mereka pada saat yang sama dan melantunkan sutra kuno. Aura mereka tampaknya menyatu bersama dan bahasa sansekerta bergema di setiap sudut kesadaran dengan cara yang memekatkan telinga. Roh esensi pasca fusi Suzimo dengan paksa menyalurkan keterampilan rahasia. Itu adalah keterampilan rahasia dari sutra rulai hari besar. Mengingat akar kebijaksanaan Suzimo, dia sudah berhasil memahami keterampilan rahasia roh esensi ini dalam seratus tahun. Namun, dengan jelas dinyatakan dalam sutra rulai hari besar bahwa keterampilan rahasia roh esensi ini sangat kuat dan hanya bisa dilepaskan oleh seorang kultifator di alam karakteristik Dharma. Kalau tidak, roh esensi pembudidaya tidak akan bisa mengatasinya. Esensi spirit Suzimo hanya berada di alam Naschen Sol tahap akhir. Bahkan setelah fusi, roh esensinya hanya paling banyak berada di ranah void reversion. Itu sama sekali tidak berada di alam karakteristik Dharma. Namun, dia tidak dapat memiliki begitu banyak keberatan, situasi dihadapannya tidak memberinya pilihan apapun. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Kesadaran Overlord of Levita Tingo Adpik terkait dengan destini Dharmic Weapon-nya dan pancaran esensi spiritnya redup. Setelah lengannya patah, kidarahnya melemah. Setelah itu, dia menangani serangan berturut-turut dari Bronze Square Tripod, Creation Green Lotus dan bahkan biji teratai. Saat ini, dia berada di titik terlemahnya. Jika skill rahasia esensi spirit bisa dilepaskan pada saat ini, ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk membunuh Overlord of Levita Tingo Adpik's esensi spirit. Segel Dharma Rulai Suzimo berbicara dalam Suzimo dan kekosongan bergetar. Cahaya kemasan bersinar dari gelabelannya dan simbol swastika secara bertahap terbentuk dengan kekuatan surgawi saat cahaya Buddha memancar kemana-mana. Simbol kuno turun dengan cahaya kemasan cemerlang yang seolah-olah bisa menekan seluruh dunia. Mata Overlord of Levita Tingo Adpik melebar karena ngeri. Matanya diliputi oleh cahaya kemasan sepenuhnya. Dalam kesadarannya, roh esensinya menggigil melawan Rulai Dharmik Sehal dan dia bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dalam sujud. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana iblis-iblis tingkat rendah bisa menggunakan keterampilan rahasia yang begitu menakutkan. Esensi spirit Suzimo juga terus-menerus menggigil. Kerugian pada roh esensinya dengan melepaskan segel Dharmik Rulai terlalu kuat. Tingkat kelelahannya menakutkan dan melampaui apa yang bisa dia tanggung. Tiba-tiba, sensasi pusing muncul di benak Suzimo dan roh esensinya bergidik. Cahayanya meredup dengan cepat dan hampir jatuh. Simbol swastika di gelabelannya juga meredup. Cahaya kemasan menyebar. Kekuatan yang menakutkan juga menghilang. Simbol swastika bergetar tanpa henti sebelum menyebar ke titik-titik cahaya kemasan dan tersebar ke udara. Dia akhirnya tidak bisa membentuk segel Dharmarulai. Ekspresi Suzimo gelap dan hancur. Untuk berpikir bahwa semua usahanya sia-sia pada akhirnya. Hahaha. Tuan puncak kambing melayang mengangkat kepalanya dalam tawa liar dengan ekspresi berkerut. Dia telah selamat. Tanpa sadar, Overlord of Levitating Goatpik mendapati dirinya basah kuyuk. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia bisa dengan jelas merasakan teror dari skill rahasia esens spirit itu. Jika Mo adalah iblis-iblis tingkat menengah sekarang, dia kemungkinan besar akan mati hari ini. Namun, itu hanya jika tidak mungkin dia memberi Suzimo kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Hidup rendah, ini hidup. Tuan puncak kambing melayang menarik kembali senyumnya dan berkata dengan dingin, sudah takdirmu untuk mati di sini hari ini. Terima kasih telah menonton!